Intro This is it, IdoJet Project This is it, IdoJet Project Hello, everybody! Balik lagi sama kita di Rainbow Motor Builder Kali ini kita balik lagi dengan proyek yang mungkin kalian tunggu-tunggu dari beberapa bulan yang lalu nih Bahkan dari tahun lalu nih Jadi ini adalah proyek namanya kita sebut IndoJet Project Kenapa IndoJet Project? Kalau kalian lihat, kalian tahu Itali punya Itali Jet Dragster kan? Jadi kita bikin versi dari Indonesia nya nih Kita bikin namanya IndoJet Project Basicnya dari apa? Nah kalau kalian penasaran kira-kira seperti apa sih nih review dari motor si IndoJet ini Jangan lupa dulu untuk subscribe YouTube channel kita Dan jangan lupa untuk komen dan share semua postingan dari kita Share ke teman-teman kalian yang suka motor custom Karena disitu banyak racun-racun pertebaran Jadi ikutin terus video kita ya Nah Ryan Brothers pasti bijung nih Kenapa kita tempatnya berbeda dari sebelum-sebelumnya Nah kali ini kita lagi ada di Die Sticker Kita langsung aja ke proyek IndoJet Project Nah mungkin kita langsung aja ke proyek Indonesia Jadi kita mungkin cerita storynya dulu nih ya Jadi story singkatnya nih ada customer kita dari Kota Palu nih Punya motor Nufolele gitu Nufolele yang kayak gini nih yang basicnya kayak gini Nah dia punya motor Nufolele yang terbengkalai udah lama nggak dipakai gitu Akhirnya waktu itu si customer kirim nih fotonya Fotonya ternyata Nufonya udah bentuknya udah jadi kayak gini bro Nih liat nih Nah ternyata udah seterbengkalai itu gitu kan Akhirnya kita sarankan gimana kalo kita bikin versi Italjet nya Indonesia nih gitu Kita bikin motor-motor drugster Motor-motor racing dari bahan motor metik Tapi kita bikin yang keren lah gitu Akhirnya kita diskusi akhirnya ketemu lah Kita bikin konsep IndoJet nih namanya Akhirnya motornya dikirim tuh dari Palu Pakai kargo ke Jakarta akhirnya kita ambil untuk dikerjakan di workshop gitu Sebelum kita mengerjakan proyek-proyek baru seperti ini Biasanya memang selalu kita gabar 3D Akhirnya kita gabar hasil 3D desainnya seperti ini nih Nah kayak gini nih hasil 3D desainnya Akhirnya kita mulai nih mulai dari kita bikin frame nya Kita bikin bodi-bodinya Sampai akhirnya jadi motor kayak gini nih gitu Mungkin yuk langsung kita lihat Kalian pasti penasaran detailnya si IndoJet ini kayak gimana Yuk kita mulai dari kaki-kaki bawah gitu Kaki-kaki bawah ini untuk velg nya kalo kalian lihat Ini mungkin udah jarang banget ada di pasaran Jadi ini namanya velg Rotora Ini udah rar banget kalo kalian lihat Velg Rotora yang punya nya Yamaha itu udah rar banget Susah banget dicarinya Jadi ini depannya original ini Lebarnya 3 inch Belakangnya 5 inch gitu Jadi ini velg nya udah memang sudah lebar dari pabriknya gitu Dan band depannya ini kita pakai size 110 gitu Dan lanjut lagi ke atas untuk sparkboard depannya kita custom kita kosep ala-ala racing gitu Ini kalo kalian lihat ini kita custom pakai plat galvanis Kemudian lanjut lagi ke shock nya nih Shock nya mewah banget kita pakai shock KTC yang model upside down yang untuk Matic Kalo kalian lihat detail nya ini cakep banget Dan juga untuk master rem nya kita pakai punyanya RCB Jadi kualitas nya udah pasti oke lah kita cari yang warna gold juga sesuai dengan si shock breakernya ini Lanjut ke atas kalian tau gak ini lampu apa nih Jadi kalo kalian sadar ya Ini adalah lampu punyanya Mio Soul GT yang baru ya Jadi kita pakai punya Mio Soul GT karena bentuknya lumayan unik dan juga gak terlalu lebar Jadi cocok banget sama si kosep Indochet ini gitu Lanjut lagi kita naik ke bodi-bodi depan Nah bodi-bodi depan ini kita custom semuanya pakai bahan plat galvanis 1,2mm Dan ini semua handmade Jadi kita memang bikin desain nya sesuai dengan yang custom baru minta waktu itu gitu Dengan ada beberapa sedikit penyesuaian lah gitu Kita masuk ke kokpit nya yang super mewah gitu Jadi kalo biasanya kita pakai speedometer digital yang babon itu yang bulat gitu Sekarang kita pakai model yang digital yang panjang gitu Kalo kalian lihat detail nya disini speedometer nya juga beda sama yang biasa kita pakai Karena kita pengen ngejar konsep racing nya itu sendiri gitu Setang nya kita pakai punyanya X-ride ini Dan juga untuk handling nya ini kita pakai punya protaper Lanjut lagi kita juga lengkapin juga dengan voltmeter Jadi biar kesan racing nya lebih dapat banget gitu Untuk master ramp kanan kiri kita pakai RCB Semuanya udah pakai RCB Dan juga saklar nya kita pakai yang import Jadi saklar ini kalo malem dia warnanya putih nyala gitu untuk indikator nya Lanjut lagi kita kemana? Ketengah nih bagian tengah gitu kan Kita memang pengen nunjukin semi-semi naked dari motor ini Jadi untuk frame nya kita bikin keliatan ada di tengah Ini kita custom frame nya dan juga keliatan lebih naked lah Untuk motor-motor dragster kayak gini Kita bikin naked dan juga semua kelistrikan kita taro ada di bawah rangka sini Jadi semua kelistrikan kita taro di sebutnya battery box Di sini semua ada kelistrikan sehingga aman terkendali walaupun dia naked Misalnya hujan-hujan pun juga gak akan konslet gitu Nah yang unik lagi nih pijangan kakinya Nah kalo kalian biasa tau pijangan kaki mungkin pakai plastik atau misalnya pakai bordes Nah kali ini kita bikin inovasi kita pakai kulit MBTEC Jadi pijakan kakinya kita bikin agak mewah dengan kulit MBTEC gitu Warna hitam Jadi kita bikin beda lah supaya pijakannya juga wah ini motornya keliatan mewah Meskipun konsepnya racing gitu Nah terus kita lanjut lagi nih ke tengah joknya sudah pasti kita pakai MBTEC Kita pakai jenis Carrera yang kulit jeruk ini kita bikin double seater Nah juga kita tambahkan aksesoris ini nih cover cover untuk framenya kanan kiri Kita ini terinspirasi juga dari Italia Draxer sih jadi kita bikin mirip cuman kita sesuaikan lah ada perbedaan gitu Lanjut lagi ke bagian bodi belakang gitu Ini yang paling kece nih ya Bodi belakangnya kita bikin juga pakai flat galvanis juga Semua custom dan ini kita sesuaikan dengan konsepnya yang memang pengen racing Jadi nggak terlalu banyak bodi-bodi yang nutup gitu Jadi agak kita bikin hanya untuk menutup bodi belakang gitu Lanjut lagi ke bagian perkenal potan nih Kenal pot ini kita pakai RMBW exhaust punya kita sendiri Full stainless steel jadi tidak akan karatan gitu Jadi ini banyak banget yang nanya nih ya Kenal potnya pakai apa? Nah kenapa kita produksi sendiri Jadi kalian customer ini kalau mau pesen kenal pot model apa aja kita bisa bikin gitu Jadi sesuai aja dengan yang di Nah lanjut lagi kita ke bagian shock belakang nih Jadi awal mulanya nih ya customer pengen pakai double shock kan Udah kita pasang double shock Ternyata customer pengen berubah jadi monoshock Akhirnya kita bikin motor ini menjadi monoshock Kita pakai monoshocknya punya KTC Jadi depan belakang kita pakai original dari KTC Jadi ini shocknya memang super mewah banget sih Jadi depan sama belakang Terus juga stop lampnya nih kalian sadar ya ini stop lamp apa coba Jadi ini adalah stop lamp dari Yamaha Fiction gitu Jadi kalau kalian lihat ini motor Yamaha Fiction stop lampnya kita pakai gitu Kita lanjut lagi ke permesinan nih Jadi mesinnya memang ini kita bore up Jadi kita sesuaikan CC nya supaya tenaganya juga gede juga gitu Akhirnya kita restorasi total Karena ketika kita dapat motornya juga itu udah mati total Dan itu motornya udah ibaratnya udah gak berbentuk motor yang pada umumnya lah Kayak gitu Nah sekarang kita ke kaki-kaki belakang nih Nah kalau kita mau Apa Kalau kita mau Konsep motor racing kan berarti ini kaki-kakinya juga harus gambot lah ya Jadi ini kita belakangnya Kita pakai velg rotora 5 inch Dan juga bannya pakai ukuran 150 gitu Depan pakai 110 belakang pakai 150 Jadi kesan terlihat lebih lebar gitu untuk ban belakang Karena velgnya juga 5 inch gitu Bagian CVT juga kita sesuaikan juga Kita sesuaikan sesuai dengan mesin bore up nya ini gitu Nah sekarang kita lanjut ke posisi riding nih Jadi saya tingginya 170 cm Posisi riding saya kaki saya mungkin gak terlalu napek Tapi agak jajit sedikit Nah ini posisi riding menurut saya paling nyaman Karena kalau kaki terlalu nampak ke tanah juga ini gak nyaman Jadi ini posisi ridingnya kita gak terlalu nampak ke tanah Dan kalau misalkan posisi kaki kita di deck bawah juga nyaman Kayak kita naik motor Matic biasa Tapi memang posisi stang depan dengan jog belakang Memang kita bikin agak sedikit lebih nungging Karena kan kita mau konsep racing ya Jadi memang ini kita bikin agak sedikit nungging belakang Supaya racing nya dapat banget Sok belakangnya gimana rasanya? Tuh Empuk walaupun dia monoshock jadi tetap empuk Sok depannya juga apalagi karena kita pakai KTS depannya Mungkin kita coba nyalain ya Kita coba nyalain gimana Adik penasaran gak kira-kira suara si indojet ini kayak gimana? Yuk kita coba nyalain ya Nah ini suara indojet ketika kita starter ya Kita bikin memang suaranya racing banget nih Mungkin kita coba di RPM rendah Tuh Tuh Suaranya serem Kita coba lagi ya di RPM Tuh 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 Jadi kita kayaknya udah jelasin semua dari A sampai Z Dari motor dari kaki-kaki depan Bodi Sampai dengan mesin sampai dengan Bodi-bodi semua nih Gitu Nah kira-kira kita perlu bikin test ride nya gak nih? Kalo kalian penasaran Nanti kalo ini kira-kira banyak yang pengen tau test ride nya kayak gimana Nanti kita akan bikin video test ride nya ya Jadi mungkin udah cukup sekian nih Untuk kita bahas motor si indojet ini Kira-kira proyek apalagi yang bakal keren-keren Ikutin terus di Youtube kita dan juga Instagram kita Bakal banyak proyek keren-keren yang akan Ada setelah ini Gitu Jadi kita masih rahasiain Tungguin aja Dan mungkin cukup sekian Untuk reviewnya dari motor Indoor jet project ini Semoga motor ini nanti akan selamat Sampai tujuan kita kirim ke Palu Sampai ketemu lagi Rian Bader semua See you Rian Bader semua